ESK Season 294, Kehangatan Lama Pegunungan manakah yang merupakan kaisar iblis kupu-kupu darah? Tanya Dewa Seni Bela Diri Dai Yue pernah memberitahunya bahwa bahkan di alam atas, tidak lebih dari lima orang yang tahu namanya Dai Yue. Oleh karena itu, di hadapan trio harimau tersebut, Dewa Pencaksilat tersebut masih sepadan dengan gelar kaisar kupu-kupu bulan. King Ching berkata, kaisar iblis kupu-kupu darah berada di lembah yang disebut lembah kupu-kupu, yang bukan termasuk wilayah sembilan pegunungan. Lembah kupu-kupu tidak besar, dan klan kupu-kupu tinggal di sana dan berlatih. Dewa Seni Bela Diri memimpin ketiga harimau melalui terowongan luar angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai bagian terdalam dari pegunungan Thaya. Di puncak gunung di kejauhan, Anda bisa melihat istana besar yang dibangun di lereng bukit, dengan bangunan yang tumpang tindih, megah dan megah. Baik. Dewa Seni Bela Diri turun ke sini, seolah merasakan sesuatu, sedikit mengernyit. Hanya ada satu kaisar iblis di pegunungan Thaya. Tanya Dewa Seni Bela Diri. Benar. Harimau itu menganggup dan berkata, di seluruh hutan belantara timur, termasuk kaisar iblis kupu-kupu darah, hanya ada sepuluh. Jika bukan karena kekuatan tempur kaisar iblis kupu-kupu darah melawan langit, Dong Huang sudah lama tidak bisa menahannya. Itu, bos, ada apa? Dewa Seni Bela Diri tidak menjelaskan, dia sedikit ragu-ragu, mengambil ketiga harimau, melintasi penjaga, dan langsung turun di depan istana terbesar di kelompok istana di depan. Dengan akal ilahinya, mudah untuk mengetahui bahwa ada dua nafas kekuatan di alam kekaisaran di istana ini. Di aula utama, selain dua pembangkit tenaga listrik kerajaan yang duduk di atas, lusinan Raja Iblis dari berbagai bentuk berdiri di kedua sisi aula bawah. Begitu Dewa Seni Bela Diri tiba, dua pembangkit tenaga alam kaisar di istana berhenti berbicara dan melihat ke sini. Siapa? Melihat empat Dewa Seni Bela Diri melangkah ke aula, Raja Iblis di kedua sisi berteriak, ekspresi mereka tidak ramah. Temui semua Raja Iblis. Harimau itu buru-buru berdiri, membungkuk kepada Raja-Raja Iblis, dan menjelaskan, Orangmu sendiri, orangmu sendiri. Kami bertiga adalah Jenderal Iblis dari Kerajaan Geyu. Ini adalah kakak tertua kami, yang juga datang untuk membantu kami di Desolation Timur. Mendengar ini, Raja Iblis di sekitarnya saling pandang, dengan jejak aneh di wajah mereka. Mereka rileks ketika mendengar kata-kata itu, hanya melihat empat Master Seni Bela Diri di waktu santai, dengan senyum ruar wu-wu di wajah mereka. Melihat Raja Iblis menarik permusuhan mereka, Harimau dengan ringan menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, di bawah Tuan Harimau, kali ini saya datang ke sini untuk mengunjungi Kaisar Iblis Wu, dan saya memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan. Saya. Di atas, pria di sebelah kiri berbicara perlahan. Harimau itu mengangkat semangatnya dan berkata dengan suara yang dalam, laporkan kepada Kaisar Iblis Wu, bahwa Raja Iblis Gayu baru saja bersiap untuk menghianati Desolation Timur dan kembali ke Sisi Chang. Dia juga membunuh beberapa Jenderal Iblis untuk menghalangi Jenderal Iblis lainnya. Mari kita bekerja sama, tunduk. Oh. Kaisar Iblis Tianwu mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya dengan heran, apakah ada hal seperti itu? Sambil berbicara, Kaisar Iblis Tianwu memandang pria di sampingnya. Pria ini berpenampilan aneh, dengan dua kepala binatang di lehernya, tubuhnya dipenuhi monster, dan matanya yang galak. Binatang aneh berkepala dua dan Kaisar Iblis Tianwu saling memandang, dan mereka berdua tersenyum pada saat bersamaan. Tiger berkata, Empat saudara kami datang ke sini dalam petualangan karena berspekulasi bahwa di Pegundungan Taya, mungkin tidak hanya Kerajaan Gayu, tetapi mungkin ada Raja Iblis lain yang murtad di negara lain, dan Kaisar Iblis diminta untuk persiapkan lebih awal. Bagaimana Anda bertahan? Kaisar Iblis Tianwu tiba-tiba bertanya, Gayu, sampah ini tidak membunuhmu. Kita. Hati harimau itu tenggelam, samar-samar merasa ada sesuatu dalam kata-kata Kaisar Iblis Tianwu, dan sepertinya ada sesuatu yang salah. Tidak hanya Kaisar Iblis Tianwu, tetapi reaksi Raja Iblis di sekitarnya sedikit aneh. Mendengar berita itu, dia baru saja berkata, Lusinan Raja Iblis tidak terkejut, tetapi ada sedikit sarkasme dan ejekan di mata mereka. Sejak dia melangkah ke Aula, Dewa Seni Beladiri tidak pernah berbicara. Pada titik ini, dia akhirnya berbicara dan hanya mengajukan satu pertanyaan. Kaisar Iblis Tianwu, siapa di sebelahmu? Dewa Seni Beladiri menatap dua Kaisar Iblis Tianwu di atas Aula, dan perlahan berbicara. Saya. Binatang aneh berkepala dua itu tiba-tiba menyeringai dan berkata, Hahaha, kamu bahkan tidak mengenalku, dan pernahkah kamu menjadi pelapor yang pintar? Kaisar saya, operasi kaki. Binatang aneh berkepala dua itu berkata-kata demi kata. Kaisar. Kaisar Iblis lainnya. Harimau itu terkejut, matanya berputar-putar, mencoba untuk tetap tenang, hampir tidak tersenyum, dan mengagumi, Wow, ada Kaisar Iblis lain di Pegunungan Taya. Benar-benar memuaskan. Sepertinya kekhawatiran saudara kita sama sekali tidak perlu. Aku akan mengganggu dua Kaisar Iblis, dan kita akan pergi sekarang. Setiap Raja Iblis tinggal, tetap di belakang. Saat berbicara, Harimau itu mengedipkan mata ke Kincing dan Golden Lion. Pada level mereka, meskipun mereka belum pernah melihat Demon Emperor of Valkskill, mereka telah mendengar nama yang lain. The Demon Emperor of Valkskill awalnya adalah seorang Kaisar Iblis di Wilderness Selatan. Hanya saja setelah Chang menyapu hutan belantara selatan, Kaisar Iblis keterampilan kaki ini menundukkan kepalanya dan kembali, dan dia sudah menjadi Kaisar Iblis di bawah komando Chang. Pada saat ini, Kaisar Iblis keterampilan kaki muncul di Aula Tianwu dan duduk berdampingan dengan Kaisar Iblis, ini berarti banyak hal. Hati Harimau sudah tenggelam ke dasar. Tidak sampai saat ini dia tiba-tiba menyadari. Pengkhianatan Raja Iblis Gayu bukanlah kebetulan sama sekali. Seluruh pegunungan Taya bisa ditelan oleh Chang. Sebagian besar Kaisar Iblis Tianwu telah mengkhianati hutan belantara timur. Sekarang mereka berempat berlari ke kuil Tianwu, dan mereka masih melaporkan berita di depan Kaisar Iblis Tianwu. Itu seperti seekor domba yang memasuki mulut Harimau, mencari jalan buntu. Kincing dan Golden Lion juga memiliki wajah yang jelek. Kaisar Iblis Tianwu tersenyum tipis dan berkata, karena ada di sini, jangan pergi. Hahuh. Lusinan Raja Iblis telah melangkah keluar, mengepung empat Dewa Seni bela diri, menghalangi retret mereka. Apa ini namanya? Harimau itu mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Keempat bersaudara itu baru saja bersatu kembali, tidak lama sebelum mereka bahagia, mereka dalam bahaya dalam sekejap. Kesenangan menciptakan kesedihan, tapi itu saja. Harimau itu melihat sekeliling dan menatapnya, lusinan Raja Iblis jahat, pucat, dan bertanya dengan suara rendah, Bos, apakah Anda Raja Puncak? Setelah berbicara, Tiger sendiri tidak percaya diri. Kesenjangan antara alam Dong Tian dan alam Kaisar seperti Tian Yuan. Belum lagi menjadi Raja Puncak, bahkan Kaisar Semu mungkin tidak dapat melihat cukup banyak di depan Kaisar yang sebenarnya. Harimau itu berkata, Bos, atau kamu bisa kabur dulu kali ini, balik saja dan balas dendam kita bertiga. Mengapa melarikan diri? Dewa Seni Beladiri memiliki tatapan tenang, mengabaikan lusinan Raja Iblis di sekitarnya, hanya menatap dua Kaisar Iblis Tianwu dan Kaisar Iblis keterampilan kaki, dan berkata dengan ringan, bukan kami yang harus melarikan diri. Setelah dia melangkah ke alam Beladiri dan mencapai kesempurnaan, dia belum bermain melawan Kaisar dan Yang Kuat. Ada dua Kaisar Iblis di depannya, dan dia bisa mencobanya. Betapa kuatnya api penyucian seni Beladiri Zogchen. Bab 2932 Membunuh Sebelum Kaisar Iblis Tianwu memberi perintah, puluhan Raja Iblis di sekitar berteriak dan membantai empat dewa seni Beladiri. Tiger, King Ching, dan Golden Lion tampak pucat. Mereka tidak bisa menahan paksaan dari Raja Iblis. Belum lagi lusinan Raja Iblis bergegas ke depan, seolah-olah mereka bisa hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Ledakan Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari tubuh dewa seni Beladiri. Aku melihat lingkaran cahaya merah meledak dari tubuh dewa seni Beladiri, dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di atasnya, dan langsung menyelimuti sosok lusinan Raja Iblis di sekitarnya. Hati-hati Wajah Kaisar Iblis Tianwu berubah, dan dia memperingatkan dengan keras. Dalam halo merah tua ini, dia merasakan kekuatan yang membuatnya merasa sedikit berdebar. Raja Iblis tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan tanpa sadar menopang gua besar dan kecil mereka masing-masing. Lusinan gua muncul, dan kekosongan di sekitarnya mulai runtuh. Saat berikutnya, lingkaran cahaya merah itu tiba-tiba meledak, membentuk medan api besar, yang terjalin dengan dao dan dharma yang menakutkan. Medan api ini secara langsung menelan lusinan Raja Iblis. Api Karma Teratai Merah, Api Jiwa Beladiri, Jihuo, Api Naga dan Phoenix, Api Neraka, dan Api Hantu Neter. Enam api yang kuat itu seperti enam naga api, berputar dan menari di area ini, memancarkan aura dan kekuatan yang berbeda, tetapi mereka dapat diintegrasikan dengan sempurna. Dewa Seni Beladiri sama sekali tidak bermaksud untuk menguji kelompok Raja Iblis ini. Begitu mereka muncul, itu adalah api penyucian Seni Beladiri. Api penyucian Seni Beladiri Alam Daceng, bahkan Kaisar Zun tidak tahan. Sekarang, api penyucian Seni Beladiri di Zogchen hanyalah kekuatan penghancur bagi kelompok Raja Iblis ini. Beberapa Raja Iblis dibakar menjadi abu bahkan tanpa bisa bernapas, dan pecahan langit gua berubah menjadi aliran cahaya, tenggelam ke dalam tubuh Dewa Seni Beladiri, dan ditelan oleh langit gua Yuanwu. Beberapa Raja Iblis mengandalkan Zogchen untuk mengisi gua, tetapi mereka hanya dapat mengambil satu atau dua nafas. Di bawah kendali Dewa Seni Beladiri, meskipun harimau, biru hijau, dan singa emas berada di api penyucian Seni Beladiri, mereka tidak menderita cedera apapun. Sebelum ketiga harimau itu bisa bereaksi, mereka menemukan bahwa Raja Iblis yang masih membunuh barusan dimusnahkan menjadi abu, tanpa tulang tersisa. Aku pergi. Harimau itu tercengang, bibirnya bergetar, dan dia gemetar, ini, 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 juga. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Kaisar Iblis Tianwu dan Kaisar Iblis Keterampilan Kaki bahkan tidak punya waktu untuk bergerak, lusinan Raja Iblis sudah mati. Sampai saat itu, kedua Kaisar Iblis menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang kejam. Tentu saja, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik di ranah ke Kaisaran, dan mereka sudah berada di puncak kekuatan tempur ribuan dunia, jadi mereka tidak akan dapat melihat orang yang kejam dan mundur tanpa pertempuran. Ledakan, ledakan. Kedua Kaisar Iblis tidak berani memiliki reservasi, secara langsung menopang dunia, dan bergegas menuju dewa seni bela diri. Api penyucian budo, dua dunia bertabrakan dengan sengit. Dua kekuatan yang sangat berbeda terus-menerus terjalin dan menelan satu sama lain. Tetapi setelah tiga atau dua nafas, kedua Kaisar Iblis itu telah mengubah wajah mereka, diam-diam ketakutan. Dua bagian dunia yang mereka sandang, di bawah pembakaran api penyucian yang berlawanan, suhunya terus meningkat, dan posisi tepi bahkan telah terbakar merah. Jika konfrontasi ini berlanjut, dunia dari dua Kaisar Iblis akan dibakar oleh api penyucian seni bela diri. Pada saat ini, darah melonjak di tubuh dewa seni bela diri, dengan raungan panjang, maju selangkah, tanah mengguncang gunung, dan meletuskan momentum yang tak terhentikan. Kekuatan api penyucian seni bela diri juga meningkat. Setiap inci kekosongan di api penyucian mengandung kemauan seni bela diri, dengan berani dan tekun, dan selamanya. Panggilan Ruang lingkup api penyucian seni bela diri telah berkembang lagi, mencakup dua dunia di dalamnya. Di bidang ini, dewa seni bela diri adalah satu-satunya dewa. Sekarang, jika dua Kaisar Iblis ingin pergi hidup-hidup, mereka harus menerobos api penyucian seni bela diri terlebih dahulu. Nyala api membumbung tinggi, dan apinya membumbung tinggi ke langit. Di bawah api penyucian seni bela diri, kedua dunia tidak bisa menahan sama sekali. Mereka dibakar menjadi sebening kristal, bersinar dengan lampu merah, dan bisa runtuh kapan saja. Ketiga harimau itu tampak tercengang. Meskipun tingkat kultivasi mereka jauh dari mencapai tingkat ini, dapat dilihat bahwa kedua Kaisar Iblis ditekan oleh dewa seni bela diri. Bos telah berkultivasi sampai saat ini. Harimau itu tidak bisa berkata-kata. Di api penyucian seni bela diri, Kaisar Setan Tianwu telah berubah menjadi tubuhnya, melepaskan anomali darah, dan bekerja sama dengan dunia untuk terus melawan pembakaran api penyucian seni bela diri. Hal yang sama berlaku untuk Demon Emperor of Vought Skill. Tapi mereka berdua hanya bertarung satu sama lain. Selama mereka masih di api penyucian seni bela diri, keduanya tidak bisa dibiarkan hidup. Akhirnya, sentuhan tekad melintas di mata Demon Emperor of Vought Skill. Dia memindahkan tentara ke Kaisaran, dan tiba-tiba menebas salah satu kepalanya, memuntahkan darah. Dengan bantuan darah ini, Demon Emperor of Vought Teknik terus-menerus melepaskan seni sihir di udara, menenggelamkan kepala, dan berteriak pada saat yang sama, ledakan. Ledakan. Disertai dengan suara yang keras. Kepala seni kaki Kaisar Iblis meledak, mengeluarkan kekuatan yang kuat, bahkan api penyucian seni bela diri tidak bisa menahannya, dan dengan cepat runtuh. Tentu saja, di bawah dampak kekerasan seperti itu, dunia kedua Kaisar Iblis juga runtuh. Meski begitu, kedua Kaisar Iblis sangat gembira di hati mereka dan menghela nafas lega. Selama mereka membebaskan diri dari api penyucian itu, keduanya mengandalkan tubuh tirani dan vitalitas mereka untuk melawan pria berjubah ungu dengan peluang besar. Setelah dua Kaisar Iblis membebaskan diri dari api penyucian seni bela diri, mereka mengorbankan tentara Kaisar masing-masing, dan bukannya mundur, mereka bergegas menuju Dewa Seni Bela Diri. Bertindak Sembrono. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan dingin, melangkah maju, bahkan penjaga penjara tidak keluar, hanya dengan tangan kosong, meledakan dua pukulan ke arah keduanya. Dengan dua pukulan ini, kedua Kaisar Iblis itu langsung merasakan mati lemas. Di dunia, ada teknik Tinju yang begitu dahsyat. Pukulan ini tidak bisa menahan ganas dan ganas, meledak seperti api, dan bahkan menyegel retret kedua orang itu. Void runtuh ke arah Tinju, dan tubuh dua Kaisar Iblis tidak bisa mengendalikannya, dan menghantam Tinju. Menghadapi dua pukulan ini, kedua Kaisar Iblis tidak punya kesempatan untuk mundur. Hanya bisa menggoyangnya dengan keras. Ledakan, ledakan. Tinju Dewa Seni Bela Diri bertabrakan dengan dua tentara Kekaisaran, dan terdengar suara teredam. Kedua tentara Kekaisaran langsung terpesona oleh Tinju Dewa Seni Bela Diri. Kekuatan ilahi yang mengejutkan mengalir ke tubuh dua Kaisar Iblis, menghancurkan dan membusuk, menyapu tubuh dua Kaisar Iblis, dan menghancurkan vitalitas. Engah, engah. Kedua Kaisar Iblis dihancurkan oleh Dewa Seni Bela Diri dengan dua pukulan dan berubah menjadi dua masa kabut darah. Ini adalah kekuatan setelah Rilem Marsial Rilem terselesaikan. Roh primordial dari dua Kaisar Iblis tidak dihancurkan, dan setelah berpikir lagi, mereka mengumpulkan tubuh fisik mereka lagi, tanpa memikirkannya, mereka berbalik dan melarikan diri. Tapi kecepatan Dewa Seni Bela Diri lebih cepat. Keduanya hanya berbalik dan tidak bisa melarikan diri dari aula utama, mereka merasakan mata mereka gelap. Di sekitar mereka berdua, tungku besar muncul, menyelimuti mereka, dan cahaya api yang baru saja familiar muncul kembali. Di luar melting pot ini, keduanya tampak melihat sepasang mata yang dalam dan acuh-ta'acuh, memandang mereka dengan merendahkan seperti dewa. Siapa dia? Ini adalah pikiran terakhir dari dua Kaisar Iblis. Bab 2933 Desolation Timur Lembah Kupu-Kupu Setelah Dewa Seni Bela Diri menyelesaikan dua Kaisar Iblis, dia tidak tinggal di Pegunungan Taya, dan membawa Harimau Tiga langsung ke Lembah Kupu-Kupu. Dengan kecepatan Dewa Seni Bela Diri, tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di sini. Dewa Seni Bela Diri tidak terburu-buru. Dia merasakannya sedikit. Di Butterfly Valley, ada banyak Lembah Kecil. Di salah satu Lembah Kecil, memang ada aura yang sangat kuat, mengjulang. Dewa Seni Bela Diri menarik nafas dalam-dalam, melepas topeng moro, dan membawa ketiga Harimau itu, merobek kehampaan, dan dengan tenang turun keluar Lembah Kecil ini. Nafas kuat itu ada di dalam. Apakah itu DIY? Seperti apa tempat tinggalnya? Istana Kekaisaran, atau Dongfu? Terlalu banyak pikiran terlintas di benak Suzimo saat ini, hatinya tidak bisa tenang sama sekali. Setelah berhenti lama, Suzimo berjalan menuju Lembah. Melangkah ke Lembah, mata tiba-tiba terbuka. Di sekitar mata, bunganya merupakan gugusan bunga yang indah, dan bunganya sangat berwarna-warni. Di Lembah, tidak ada bangunan, tetapi di tengah bunga, ada batu biru besar dengan sosok merah duduk di atasnya. Sosok ini mengenakan jubah berwarna darah, lengan melingkari lutut, rambut hitam seperti air terjun, dagu empuk dipelukan, separuh pipinya terkubur. Dia tampak agak malas, sedikit santai, dan dia tampak seperti kupu-kupu berwarna darah, berdiri dengan tenang di atas batu biru. Meskipun dia hanya melihat siluet, Suzimo sudah yakin bahwa itu adalah Daiyue. Sosok ini telah melekat di hatinya selama bertahun-tahun. Suzimo telah memikirkan tentang situasi keduanya bersatu kembali dan bertemu berkali-kali. Mungkin, Daiyue sedang menghadapi bahaya-berbahaya yang sulit dipecahkan. Dia turun seperti dewa, mengendarai awan warna-warni, berdiri di samping Daiyue, dan bertarung berdampingan dengannya. Mungkin, beberapa musuh yang kuat memaksa Daiyue, yang ingin menjadi pendamping Tao dengannya. Wanita yang menakjubkan dan mempesona seperti Daiyue, di alam atas, pasti akan ada banyak orang yang mengagumi. Suzimo bahkan siap untuk merebut Daiyue bahkan jika ada pesta pernikahan yang besar. Mungkin karena bahaya yang dia hadapi, Daiyue merasakannya dan menyelamatkannya. Atau mungkin, Suzimo telah memikirkan terlalu banyak adegan, tetapi dia tidak memikirkannya. Ketika keduanya bertemu lagi, mereka akan berada di lembah yang sepi dan damai, dengan burung dan bunga, kupu-kupu terbang, dan aliran sungai yang berdeguk. Tidak ada pedang, cahaya dan bayangan, tidak ada darah dan hujan. Saat ini, itu seperti mimpi. Tapi itu nyata dan indah. Ini adalah pertemuan terbaik di antara keduanya. Sosok di batu biru itu sepertinya merasakan sesuatu. Tepatnya, dengan basis kultivasi Daiyue, dia pasti tahu bahwa seseorang telah datang, tetapi dia hanya tidak ingin memperhatikannya. Su tergerak oleh tatapan Suzimo, dan sosok itu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke sini. Empat mata saling berhadapan. Keduanya tidak bisa berpaling lagi. Wajah Daiyue dipenuhi dengan keraguan, dan kemudian kejutan, tetapi di matanya yang indah, ada gelombang ketidakpercayaan. Perubahan suasana hati seperti itu sangat jarang terjadi di tubuh Daiyue. Tuan Muda Kedua Su Setelah waktu yang lama, Daiyue bertanya dengan lembut, seolah dia masih tidak yakin. Di benua Tianhuang, kebanyakan orang di kota Pingyang akan memanggil Su Zimo dengan cara ini. Daiyue telah tinggal di kota Pingyang selama tiga tahun, jadi dia secara alami tahu. Mendengar nama yang bertahan lama ini, Su Zimo tersenyum dan berkata, Nona kupu-kupu, saya di sini untuk mencari Anda. Keduanya menggunakan nama yang mereka gunakan ketika berada di kota Pingyang. Mendengar kalimat ini, Daiyue juga tersenyum. Saya akan menemukan Anda. Oke, aku akan menunggumu. Ketika dia meninggalkan kota kecil dan meninggalkan benua Tianhuang, pemuda di belakangnya yang telah menderita sebab dan akibat memanggilnya. Saat itu, dia hanya menjawab dengan santai. Tapi itu tidak terlintas di benak saya, pemuda itu datang ke janji temu hari ini. Jantung Daiyue, saat ini, sepertinya terkena sesuatu. Perasaan itu melampaui kata-kata. Dia tidak pernah merasakannya, dan tidak pernah memilikinya. Dia tidak bisa membayangkan betapa banyak penderitaan dan bahaya yang akan dialami bocah lelaki itu hari ini. Dia juga tidak bisa membayangkan apa yang membuat manusia yang bahkan tidak memiliki akar spiritual datang ke sini selangkah demi selangkah. Keduanya saling memandang seperti ini. Di lembah ini, mata keduanya tampak hanya satu sama lain. Meskipun Daiyue tersenyum, tapi Suzimo masih bisa melihat bekas kelelahan di alisnya. Tampaknya situasi yang dihadapi Donghuang masih menempatkannya di bawah banyak tekanan. Keduanya hanya tersenyum tatap muka tanpa berbicara. Di lubuk hati mereka, ada kegembiraan yang tak terlukiskan. Suzimo secara alami tahu mengapa dia bahagia. Tapi Daiyue tidak tahu. Tetapi ketika dia melihat Suzimo, hatinya sepertinya sedikit tersentuh, dan perasaan yang kompleks dan sulit melonjak. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Daiyue berbicara lagi, dan bertanya sambil tersenyum tetapi tersenyum, sebelum saya meninggalkan Tianhuang, saya meninggalkan Anda tiga hadiah. Jika Anda datang kepada saya, apakah Anda datang dengan tangan kosong? Ini. Suzimo terdiam beberapa saat dan langsung diinterogasi. Dalam benaknya, dia sedang memikirkan bagaimana cara mengejar Daiyue. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Saat bersatu kembali dengan Daiyue, hadiah apa yang harus dibawa? Mendadak. Pikiran Suzimo melintas, dan dia mengeluarkan dua benda gemuk dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke tanah. Berkata, ada juga hadiah. Ketiga harimau itu melihat hadiah yang dikeluarkan Suzimo, mata mereka menjadi gelap, dan mereka hampir pingsan di tempat. Kedua benda gemuk itu adalah kepala dari dua kaisar iblis yang dipenggal kepalanya oleh Suzimo, kaisar iblis Tianwu dan kaisar iblis keterampilan kaki. Kedua kepala itu hangus hitam oleh nyala api, dan mereka sedikit tidak bisa dikenali, dan ada bau yang menyengat. Bos, hadiah ini terlalu kejam. Singa emas memegangi dadanya, menatap mata Suzimo, seperti melihat hantu. Kingcing menekan dahinya, tidak bisa berdiri. Saya tidak mengerti ini, tanya saya, bagaimana saya bisa memberikan kepala sebagai hadiah. Harimau itu tampak seperti dia membenci besi dan baja, dan dia gemetar karena marah, dan berkata, ini adalah kaisar monster kupu-kupu darah. Jika saya berubah menjadi orang lain, saya takut saya akan takut dan pingsan di tempat. Tentu saja Dai Yue tidak akan pingsan. Namun, melihat dua kado, cantik, ini, dia masih terdiam lama, ekspresinya rumit. Suzimo benar-benar tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa kaisar iblis Tianwu berkolusi dengan kaisar iblis keterampilan kaki, dan dia kebetulan bertemu dengannya dan memenggalnya, yang merupakan bantuan untuk Dai Yue tanpa terlihat. Itu sebabnya saya punya ide dan mengambil dua kepala manusia ini sebagai hadiah. Tetapi saat ini, mendengarkan keluhan dari tiga harimau di belakangnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menyadari bahwa memberikan kepala ke kepala sepertinya tidak pantas. Pada saat ini, saya hanya mendengarkan Dai Yue diam-diam berkata, saya baru saja membuat lelucon dengan anda sekarang. Jika anda tidak tahu bagaimana memberi hadiah, tidak apa-apa untuk tidak memberikannya. Suzimo merasa malu. Tapi Dai Yue berhenti, nada suaranya menjadi lebih lembut, dan dia berkata, kamu bisa datang, bahkan jika itu hadiah terbaik. Bab 2934 Siapakah Dai Yue? The Great Desolate Realm, dan bahkan di dalam 3000 alam, adalah salah satu kaisar terkuat, dan bahkan Lin San disebut yang terkuat yang paling dekat dengan kaisar. Sejak gadis mendalam kaisar 9 surga dan kaisar Jeyu, di 3000 alam, pernahkah ada wanita menakjubkan yang lahir di zaman kuno dan modern? Kupu-kupu pada dasarnya lemah, bahkan jauh lebih rendah daripada manusia. Tetapi karena kemunculan kupu-kupu bulan, dengan kekuatannya sendiri, status keluarga kupu-kupu di antara 10.000 ras telah berubah. Melangkah ke alam, itu hanya menarik tingkat terendah dari 5 atau 9 kesengsaraan, dan kemudian itu tidak sama dengan melawan tren, menghancurkan takdir, dan menjadi kaisar paling kuat dari 3000 alam. Hidupnya adalah legenda. Tapi sekarang, wanita legendaris yang berdiri di puncak dunia ini mengucapkan kata-kata mengharukan kepada Suzimo. Belum lagi trio harimau, bahkan orang kuat yang telah mengikuti Dai Yue selama bertahun-tahun tidak pernah melihat sisi Dai Yue ini. Ayo pergi, jangan ganggu mereka. Qing Qing berkata, keduanya tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya katakan. Harimau itu sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan mengedipkan mata dan berkata, berbicara adalah hal kedua. Yang paling penting adalah memasuki kamar pengantin lebih awal. Siapa sepertimu, memikirkan hal-hal tak tahu malu seperti itu sepanjang hari. Qing Qing memelototi harimau itu, meraih telinganya, dan mundur dari lembah. Datang dan duduklah. Dai Yue duduk di atas batu biru, menepuk ruang kosong di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum. Ketiga harimau itu mundur, hanya menyisakan mereka berdua di lembah. Melihat bulan kupu-kupu di batu biru, Su Zemo merasa seolah-olah dia telah kembali ke kota Pingyang selama bulan kupu-kupu berhotbah. Dai Yue juga duduk di atas sebongkah batu biru. Namun, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk duduk di sebelah Dai Yue. Pada saat itu, Dai Yue selalu suam-suam kuku terhadapnya, dan jarang tertawa, dan sering menggunakan metode kekerasan untuk membantunya berlatih. Bahkan jika dia diizinkan lewat, dia mungkin tidak berani melangkah maju. Jarak antara keduanya terlalu besar. Tapi sekarang, sosok Su Zemo bergerak, menjadi biru, dan duduk di sebelah Dai Yue. Di mata Dai Yue, warna aneh melintas. Ini sangat berbeda. Dai Yue memandang Su Zemo dengan hati-hati sebelum berkata, sepertinya kamu sama sekali tidak takut padaku. Di seluruh dunia zongkian, hanya sedikit orang yang berani mendekati Dai Yue, apalagi duduk di sampingnya. Su Zemo memandang Dai Yue dari dekat, dan pikiran petualang dan berani tiba-tiba muncul di hatinya, jantungnya berdebar kencang. Baik. Dai Yue memperhatikan ketidaknormalan Su Zemo, ekspresinya bergerak, dan dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Su Zemo menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, meraih ke arah Chatkins Dai Yue. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak mengelak. Dengan cara ini, biarkan Su Zemo memegangi tangan kosongnya. Lembut, ramping, licin, dengan sentuhan kehangatan. Cengkeraman Su Zemo sedikit kencang, seolah dia takut Dai Yue akan pergi lagi. Dai Yue tidak melepaskan diri, hanya tersenyum dan melirik Su Zemo, dan berkata, keberanian Tuan Muda Kedua su benar-benar semakin besar. Su Zemo hanya memegang ratangan Dai Yue, tersenyum dan tidak berbicara. Mereka. Dai Yue menunjuk kedua kepala Kaisar Iblis tidak jauh, sedikit bingung. Su Zemo berkata, Kaisar Iblis Tianwu telah mengkhianati Dong Huang. Karena kita bertemu dengannya, mereka berdua ingin membunuhku, jadi aku membunuh mereka. Meskipun Su Zemo berbicara dengan santai, Dai Yue mendengar beberapa informasi yang tidak biasa. Bisakah membunuh dua Kaisar monster? Kultifasi Anda. Kesadaran ilahi Di Yue menyapu tubuh Dewa Seni Beladiri, sedikit mengernyit, dan berkata, Alam Kaisar. Hem, itu tidak terlalu mirip, Taoismen macam apa yang kamu kembangkan. Dai Yue memang kuat, dan dia bisa tahu sekilas bahwa metode budidaya Dewa Seni Beladiri berbeda. Budo. Su Zemo berkata, Ketika Anda menggunakan klon kupu-kupu darah untuk turun ke langit, saya pernah memberitahu Anda bahwa pencapaian saya lebih dari itu, dan Seni Beladiri adalah metode yang saya ciptakan. Bahkan jika makhluk dari 10 ribu ras tidak memiliki akar spiritual, mereka dapat berlatih Seni Beladiri, mengubah hidup mereka untuk diri mereka sendiri, dan berjuang untuk hidup mereka dengan dunia, semua orang seperti naga. Di mata Dai Yue, ada sentuhan kemegahan dan sedikit penghargaan. Saya lebih rendah dari keagungan seperti itu. Dai Yue menganggup dan memuji, kamu telah keluar dari jalanmu sendiri, dan kamu masih bisa sampai ke titik ini. Su Zemo memberikan gambaran lengkap tentang Seni Beladiri kepada Dai Yue. Di satu sisi, jenis Taoisme ini juga dapat membantu praktik Dai Yue. Di sisi lain, Su Zemo sekali lagi menemui hambatan dalam Seni Beladiri. Setelah Alam Beladiri, dia harus membuat debutnya Dauva lagi sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, dia telah berkultivasi kekesempurnaan besar Alam Beladiri. Jika tidak ada metode selanjutnya, bahkan jika dia menyerap dan memurnikan lebih banyak Dauva, akan sulit bagi Alam Beladiri untuk berubah. Tentu saja, dunia akan terus berkembang, dan dunia akan berubah menjadi dunia sebagai hal yang biasa. Jika ada satu orang di dunia ini yang dapat membuat Su Zemo tanpa pamrih dan sepenuhnya mempercayai metode komunikasi, saya khawatir hanya Dai Yue yang akan menjadi satu-satunya. Hanya Di Yue yang bisa memberikan petunjuk kepada Dewa Seni Beladiri saat ini. Bagaimana kekuatan Alam Kaisar dibedakan? Su Zemo bertanya. Dai Yue menjelaskan, Alam Kaisar sebenarnya adalah alam dunia. Itu mirip dengan alam kecil dari alam Dong Tian. Ia dikelompokkan menurut dunia kecil, dunia besar dan dunia sempurna. Su Zemo mengangguk. Dengan cara ini, pembangkit tenaga listrik kerajaan di dunia kecil adalah kaisar biasa. Dunia besar adalah kaisar yang tak tertandingi. Hanya yang terkuat di dunia Zogchen yang bisa disebut sebagai kaisar tertinggi. Apakah Anda seorang kaisar setengah langkah sekarang? Su Zemo bertanya ragu-ragu. Menurut pengalaman masa lalu, ada pemandangan raja setengah langkah sebelum alam Gua Surgawi. Sebelum kerajaan kaisar, ada pepatah kuasi kaisar. Di hadapan kaisar agung, seharusnya ada ucapan kaisar agung setengah langkah. Selain itu, Sirius pernah berkata bahwa kaisar bosun hanya berjarak setengah langkah dari kaisar agung. Setengah langkah hebat. Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kaisar agung setengah langkah di dunia. Setelah kaisar puncak, dia adalah kaisar agung. Bahkan tidak ada kaisar setengah langkah. Suzimo merasa sedikit terkejut dan merenung lama sebelum bertanya, apa kerajaan kaisar agung? Mengapa hanya satu kaisar agung yang bisa lahir di dunia zongkian? Selama berabad-abad, ada pepatah seperti itu, kaisar adalah satu-satunya. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana menjadi kaisar, dan mengapa kaisar adalah satu-satunya. Dai Yue berkata, setelah alam dunia, jika Anda telah berkultivasi ke tingkat tertentu, Anda akan dihadapkan pada tingkat kekuatan lain. Ini adalah, Dao. Jalan. Suzimo bergumam pelan. Dai Yue berkata, tahu itu sangat tahu, tahu itu tidak terlihat, dan paling sulit untuk dipahami. Begitu Anda memahami, tahu Anda, memahaminya, merasakan kehendak tahu, memahami tahu, dan mengalami konsepsi artistik tahu, Anda akan memadatkan jejak tahu Anda sendiri di satu dunia. Ketika momen ini terjadi, dunia yang saya ciptakan akan beresonansi dengan dunia Songkian. Pada saat yang sama, cetakan daofa Anda akan dicetak di dunia Songkian. Tiga ribu alam dan sepuluh ribu orang dapat merasakannya saat ini. Ini adalah kaisar. Kaisar itu abadi, dan segel tahu itu abadi. Yang lain tidak dapat mengintegrasikan segel tahu mereka sendiri ke dalam seribu dunia tengah. Itulah mengapa satu-satunya hal yang dikatakan kaisar. Bab 2935. Kaisar itu abadi, Daoyin abadi. Itu dia. Su Zemo tercengang. Setelah berpikir sedikit, Su Zemo berkata, dengan cara ini, kaisar agung jauh lebih kuat daripada alam kaisar, sangat mungkin karena kontak dengan kekuatan, tahu. Dai Yue berkata, seseorang pernah berkata kepadaku bahwa kekuatan kaisar agung seharusnya tidak muncul di dunia seribu tengah. Itu adalah alam besar lain setelah kaisar, yang datang dari dunia seribu besar. Segala sesuatu tentang kaisar juga diberitahukan kepadaku oleh orang itu. Oh. Su Zemo sedikit terkejut, siapa sebenarnya yang mengenal kaisar agung, atau bahkan sepertinya tahu dunia seribu besar. Siapa orang ini? Su Zemo bertanya. Kupu-kupu bulan diam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit, hanya berkata, identitas orang ini agak istimewa, kamu masih belum mengetahuinya. Setelah jeda, Dai Yue berkata lagi, lebih baik tidak bertemu dengannya. Mendengar ini, Su Zemo tidak melanjutkan pertanyaannya. Dai Yue berkata, bahkan jika Anda melangkah ke alam kaisar, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui dunia seribu tengah sesuka hati, datang sesuka hati, dan melintasi jarak yang jauh. Ini akan memakan waktu. Tapi setelah menjadi kaisar, duniaku sendiri beresonansi dengan dunia zongkian, dan setelah meninggalkan tanda daofa, kamu bisa turun kemana saja di dunia zongkian dengan satu pikiran. Kekuatan kaisar adalah kekuatan kaisar. Su Zemo merenung, dengan cara ini, siapapun di antara kaisar puncak dari 3.000 alam dapat mengambil langkah terakhir ini. Tidak buruk. Dai Yue mengangguk. Su Zemo diam-diam tidak bisa berkata-kata. Semua kaisar berlatih, tetapi hanya ada satu kesempatan untuk membuktikan kaisar dao. Kesulitan dan persaingan sengit bisa dibayangkan. Dai Yue berkata lagi, namun, ada celah besar dalam kekuatan tempur antara kaisar puncak. Aku yang terkuat di antara kaisar puncak. Setelah melangkah ke alam kaisar, kultifasi akan menjadi sangat sulit. Apa yang akan ditelan dunia bukan lagi vitalitas surga dan bumi, tetapi kekuatan lain yang sangat langka dan berlevel lebih tinggi. Kekuatan semacam ini bukan milik dunia zongkian, atau dengan kata lain, sulit ditemukan di dunia zongkian. Su Zemo mengerutkan kening, kekuatan lain. Dai Yue berkata, kekuatan semacam ini sangat mungkin menjadi awal dari vitalitas, sumber vitalitas langit dan bumi, dari dunia besar. Awal dari vitalitas Pikiran Su Zemo tiba-tiba melontarkan teks dari Yin Yang Talisman, tanpa sadar berbisik, tiga ki chaos, buat lubang karena kekosongan, karena lubang itu, tidak ada apa-apa, karena tidak ada, karena tidak ada apa-apa. Ki atas berarti sumber, ki tengah berarti yuan, ki bawah berarti roh, aura lahir dalam kekosongan, vitalitas lahir di gua, dan sumber ki lahir di ketiadaan, sehingga dapat lahir dalam dua, dua dalam tiga, dan tiga. Dalam segala hal. Mendengar kata-kata ini, mata Dai Yue berbinar. Dengan kultivasi dan wawasannya, seseorang secara alami dapat mendengar makna mendalam dan taoisme yang terkandung dalam dua paragraf ini. Awalnya, Su Zemo tidak begitu memahami bagian ini dalam, Jimat Yin Yang. Tepat ketika saya mendengar Dai Yue berbicara tentang permulaan vitalitas, sumber vitalitas, saya menyadari sesuatu. Su Zemo berkata, yang disebut tiga ki atas, tengah dan bawah mungkin sesuai dengan ki asal dunia seribu besar, vitalitas dunia seribu tengah, dan aura seribu dunia kecil. Seharusnya begitu. Dai Yue juga mengangguk. Jika genesis ki berasal dari seribu dunia besar, kaisar dan pembangkit tenaga listrik di dunia seribu tengah memang akan menjadi sangat sulit untuk dipraktikkan. Hanya dengan menemukan beberapa harta yang mengandung origen ki, apakah mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi? Fenomena ini, beberapa konflik, tidak normal. Kaisar dan yang terkuat di dunia seribu tengah ingin berkultivasi, mengapa mereka membutuhkan semacam kekuatan dari dunia seribu besar? Dai Yue berkata lagi, kekuatan yang kuat di alam kaisar tidak hanya terkait langsung dengan alam budidaya, tetapi juga terkait dengan metode lain. Ini adalah teknik terlarang. Dalam ranah pemahaman, segala sesuatu yang diwarnai dengan kata terlarang adalah luar biasa. Seperti rahasia terlarang, makhluk terlarang, tempat terlarang, area terlarang, termasuk teknik terlarang di mulut kupu-kupu bulan. Apa teknik terlarang itu? Su Zimo bertanya. Dai Yue berkata, tidak peduli apapun jenis makhluk ras, mereka telah mempraktikkan berbagai Su, kekuatan magis, teknik rahasia keabadian, dan teknik rahasia. Faktanya, mereka semua dapat termasuk dalam kategori Su. Dan teknik terlarang adalah teknik tertinggi. Yang disebut teknik ekstrim dekat dengan Dao. Alasan mengapa teknik terlarang begitu kuat adalah karena sangat dekat dengan Dao. Dan kekuatan Tao termasuk dalam kategori yang hanya bisa disentuh dan dikendalikan oleh kaisar. Pikiran Su Zimo tiba-tiba teringat adegan pertarungannya dengan Master Akademi. Master Akademi dihitung oleh tubuh asli King Lian menggunakan Helming Kuan. Dia sudah dipukul dengan keras dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Master Akademi merilis metode yang disebut Tiga Pembersihan Satu Udara dan bahkan tubuh asli seni bela diri pada saat itu merasakan jejak kecemburuan. Mengandalkan kabut misterius inilah yang membuat Master Akademi melepaskan mata air neraka dari tubuhnya dan menstabilkan lukanya. Sekarang aku memikirkannya, yang disebut Tiga Kebersihan seharusnya menjadi teknik terlarang yang dikuasai oleh Master Akademi. Segera setelah memasuki alam Kaisar, Master Akademi telah menguasai teknik terlarang, bakat dan kekuatannya terbukti. Dai Yue berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa dunia seni bela diri yang kamu buat, metode berikut belum diterapkan. Su Zimo mengangguk. Dai Yue berkata, sebenarnya, Anda tidak harus terlalu terobsesi dengan ini, tetapi Anda harus menciptakan cara yang sama sekali berbeda dari Peri, Buddha dan Iblis. Apa yang disebut jalan yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama? 10 ribu hukum adalah satu, tidak peduli apa taoisme, pada akhirnya akan sampai pada titik akhir. Seperti teknik lan iblis yang saya berikan kepada Anda, meskipun yang sebelumnya sedikit berbeda, Anda masih harus melalui ambang alkimia. Seni bela diri yang Anda ciptakan juga memiliki pepatah bahwa pil emas darah. Ilmu bela diri juga memiliki hukum langit dan bumi. Kalau begitu, setelah alam seni bela diri, mengapa mereka tidak bisa membentuk alam semesta dan memadatkan dunia? Rute yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama, semua cara menuju satu. Suzimo bergumam ringan, matanya berangsur-angsur cerah. Kabut di jalan di depan seni bela diri berangsur-angsur memudar, dan seluruh dunia memiliki kecenderungan untuk mengangkat awan dan melihat matahari. Dai Yue Benar Sebenarnya, niat aslinya untuk menciptakan seni bela diri sudah tercapai ketika dia berada di benua Tianhuang. Hanya setengah dari kitab suci seni bela diri yang cukup untuk memungkinkan makhluk dari semua ras memadatkan jiwa bela diri, tanpa bantuan dari akas spiritual, mereka dapat mengembangkan fenomena langit dan bumi mereka sendiri, terus berlatih dan mengubah takdir mereka sesuai dengan Taoisme Peri, Buddha dan Iblis. Sembilan Perubahan Seni Bela Diri Keadaan Jiwa Bela Diri Keadaan Fase Hukum Keadaan Gabungan Keadaan Roda Nasib Keadaan Bela Diri Sejati Alam Bela Diri Negara Kaisar Banyak metode, akhirnya disatukan di alam kaisar. Alam kekaisaran adalah akhir dari banyak aliran Tao seperti Peri, Buddha dan Iblis. Ini juga merupakan akhir dari seni bela diri. Tapi ini bukanlah akhir dari seni bela diri tubuh nyata. Bahkan setelah ranah seni bela diri membentuk ranah seni bela diri menjadi dunia, jalannya ke depan sama sekali berbeda dari praktisi seni bela diri lainnya. Tubuh seni bela dirinya yang sebenarnya masih merupakan gua yang sangat istimewa yang tidak dapat direproduksi oleh siapapun. Langit gua ini akhirnya akan berubah menjadi dunia. Pada saat itu, dua dunia, satu di dalam dan satu di luar, akan mengalami perubahan, dan kemana tubuh seni bela diri akan pergi, bahkan Su Zemo tidak mengetahuinya. Pertukaran Taoisme ini sangat menguntungkan mereka berdua. Su Zemo akhirnya menentukan metode terakhir seni bela diri. Tetapi DIY juga memiliki pemahaman baru tentang Tao-nya sendiri yang berbeda dengan seni bela diri. Bab 2936 Tidak ada lagi latihan. Dai Yue berkata, ceritakan tentang Anda. Berbicara dari kota kecil di benua Tianhuang, saya cukup ingin tahu tentang apa sebenarnya yang Anda alami selama bertahun-tahun sebelum Anda sampai pada titik ini. Dai Yue lahir dari orang biasa, dari ras yang lemah, berlatih sepanjang jalan untuk mencapai tahta hari ini. Dia sangat jelas tentang berapa banyak kesulitan yang dia alami sejak dia berlatih dengan cara ini. Su Zemo berasal dari dunia Xiaokian, dan itu terlalu langka untuk bisa naik ke alam atas. Sekarang dia masih bisa pergi ke titik ini, dia benar-benar datang ke alam gurun besar dan berdiri di depannya. Sampai saat dia melihat Su Zemo, Dai Yue masih tidak bisa mempercayainya. Ini baik. Su Zemo menganggup, dan kemudian menoleh ke DIY satu persatu tentang hal-hal yang dia alami sejak latihannya, dan orang-orang yang dia temui. Dai Yue ingin mendengar, dan Su Zemo juga ingin berbagi dengan Dai Yue. Dia bisa sampai ke titik ini karena Dai Yue telah mengubah nasibnya untuknya. Su Zemo berbicara tentang puncak berkabut dan krisis yang dihadapi oleh rekan-rekan praktisi peri iblis ini adalah sesuatu yang diharapkan Dai Yue sebelum dia pergi. Dia berbicara tentang dinasti Zhou besar, menyebutkan Shen Mengki, dan juga menyebutkan medan perang kuno, lembah pemakaman naga, dan dua kata yang ditinggalkan di Ai Wei di dasar lembah penguburan naga. Dia berbicara tentang orang biasa Buu dan Kunlun Ruins, serta Daming Mong dan Blood Demon Dao Soverein. Tidak peduli bahaya apa yang dihadapi Su Zemo, Dai Yue hanya mendengarkan dengan tenang, selalu terlihat sama. Karena dia tahu bahwa jika Su Zemo bisa datang di depannya, dia pasti akan mengatasi krisis dan mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Tapi ketika dia mendengar bahwa Su Zemo naik ke alam atas dan dicegat oleh Master Akademi dan Raja Yun Yu, dia masih mengerutkan kening, ekspresinya dingin. Dai Yue memiliki niat membunuh. Klon Raja Yun Yu dihancurkan oleh tangannya. Akar intersepsi ini terkait erat dengannya. Tapi Yun Yu Wang meng tahu identitasnya, dan dia berani menyerang Su Zemo. Tidak apa. Su Zemo sepertinya merasakan hati Dai Yue, dan berkata dengan ringan, Master Akademi dipukul keras oleh Ku, dan dia menyembunyikan perbuatannya dan tidak berani muncul. Adapun Raja Yun Yu, secara alami aku akan menemukannya, jadi aku tidak akan terburu-buru. Di hati Su Zemo, Raja Yun Yu tidak layak untuk dewa seni bela diri itu sendiri. Pada awalnya, Raja Yun Yu mencegat dan membunuh tubuh asli Naga Phoenix dan King Lian. Naga Phoenix telah dihancurkan, dan tubuh asli King Lian, yang terintegrasi dengan jiwa Naga Phoenix, secara alami akan mengakhiri keluhan ini. Dai Yue menganggup, tidak lagi mengatakan apa-apa, hanya dengan lembut mengusap bagian tengah alisnya, seolah-olah sedikit lelah. Kamu sepertinya sedikit lelah, apa kamu ingin istirahat? Su Zemo melihat kelainan pada tubuh Dai Yue dan bertanya dengan lembut. Dai Yue memang lelah. Selama bertahun-tahun, dia telah mendukung hutan belantara timur hampir sendirian, melawan jejak penaklukan, Chang, melawan Kaisar King Yan. Meskipun ada sembilan pegunungan dan sembilan Kaisar Monster yang mengikuti, dia adalah satu-satunya yang benar-benar dapat bersaing dengan Kaisar Puncak Lawan. Namun, di depan orang lain, Dai Yue tidak akan pernah menunjukkan kelelahannya, apalagi menunjukkan sisi lemahnya. Hanya di depan Su Zemo dia akan relax. Sama seperti di Kota Pingyang saat itu, meskipun waktunya singkat, itu adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan itu juga merupakan pengalaman santai yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak ada angin berdarah, tidak ada tekanan untuk bertahan hidup, tidak ada banyak musuh yang kuat, dan tidak ada pertempuran dan pembunuhan yang tak ada habisnya. Meskipun Kota Pingyang tidak besar, baginya, kota itu seperti surga di mana segala sesuatu bisa diletakkan. Sedikit lelah. Tubuh Daiyue sedikit miring, pipinya bersandar ringan di bahu Su Zemo, dan dia berkata dengan ringan, kamu terus berbicara tentang terbang ke alam atas. Ketika Daiyue membungkuk, hati Su Zemo bergetar dan tubuhnya menjadi kaku. Beberapa helai sutra biru wanita itu bergoyang tertiup angin dan memainkan pipinya. Aroma samar datang dari sisinya, membuatnya bingung. Meskipun Su Zemo telah berlatih selama bertahun-tahun, dia masih berlumuran darah, saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Dia memalingkan matanya sedikit dan menatap wanita di sampingnya, tetapi tiba-tiba dia terkejut. Daiyue tertidur. Untuk berkultivasi ke level mereka, tidur bukanlah hal yang mutlak, dan mereka bahkan bisa tetap terjaga selama ribuan tahun. Tetapi selama itu adalah manusia, tidak peduli apa ranah kultivasinya, akan selalu ada waktu untuk bersantai, bersantai dan menikmati kedamaian. Sama seperti di alam pemahaman, seorang beku yang telah berkultivasi ke alam bayi baru lahir tidak bisa makan biji-bijian, makan dan minum, dan mencapai tingkat beku. Tapi apakah itu Master Tao yang kembali ke void, yang bugar dan kuat, atau yang benar-benar abadi dari dunia atas, kaisar abadi, dia masih akan mencicipi beberapa makanan lesat pegunungan dan laut, anggur, dan makanan lesat. Ini bukan untuk mengisi perut, tapi sekadar menikmati makanan lesat dunia. Melihat DIY yang tertidur, semua pikiran Suzimo yang mengganggu menghilang begitu saja dalam sekejap. Sebaliknya, ada rasa iba di hatinya. Saya tidak tahu berapa lama DIY belum beristirahat, seberapa lelahnya dia, dan seberapa besar tekanan yang harus dia tanggung untuk tertidur dalam waktu sesingkat itu. Apalagi, Daiyue bisa tertidur di sampingnya. Buktikan juga satu hal. Daiyue memercayainya tanpa syarat. Di sisinya, Daiyue benar-benar bisa lengah dan benar-benar rileks. Suzimo tidak tahan untuk melakukan tindakan transgresif dan membangunkan DIY, tetapi hanya duduk diam, menemani DIY. Sudah larut malam ketika Suzimo bergegas menghampiri hari mau tiga. Suatu malam berlalu. Saat matahari pagi terbit dan sinar cahayanya menerobos langit, DIY bangun dengan santai. Daiyue yang baru terbangun tidak memiliki ekspresi mendominasi dan arogan, seperti wanita biasa, meninggalkan bahu Suzimo, sutra biru sedikit berantakan, dan wajahnya sedikit linglung. Dia menatap Suzimo sebentar, dan dia sepertinya secara bertahap menyadari sesuatu. Daiyue mengangkat kepalanya, memperlihatkan leher seputih saljunya, dan dengan lembut meregangkannya ke belakang, bahkan jubah merah lebar tidak bisa menyembunyikan sosok anggun dan anggunnya. Setelah tidur semalaman, kondisi mental Daiyue jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Segera, kekosongan di wajah Daiyue dengan cepat menghilang, auranya diam-diam berubah, dan dia telah kembali normal. Sudah lama sekali sejak aku beristirahat seperti ini. Daiyue berkata pada dirinya sendiri. Suzimo memandang Daiyue dan bertanya perlahan, apakah kamu terluka? Daiyue tidur sepanjang malam. Suzimo mengawasinya di samping dan tinggal bersamanya sepanjang malam. Selama satu malam, Suzimo secara alami dapat mendeteksi bahwa kelelahan sesekali Daiyue bukan hanya karena waktu istirahat yang lama, tetapi juga karena cedera di tubuh. Jika tidak, dengan basis kultivasi Daiyue, dia mungkin telah memperhatikan Suzimo segera setelah dia tiba. Belum lagi, dia masih bertarung dengan dua monster kaisar di pegunungan Taya. Baik. Daiyue menganggup tanpa menyembunyikannya. Di depan Suzimo, dia tidak perlu menyembunyikannya. Kaisar King Yan yang melakukannya. Suzimo bertanya. Hanya saja dia tidak bisa menyakitiku. Daiyue menggelengkan kepalanya dan berkata, di sampingnya, ada tujuh kaisar puncak dan pusat kekuatan, bernama Kisulongdi. Di antara kaisar puncak, mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Telah terbukti bahwa Diyue bisa terluka. Tetapi karena Diyue telah terluka, mengapa, Chang, yang dipimpin oleh kaisar King Yan tidak mengambil kesempatan untuk menempati kehancuran timur. Melihat keraguan Suzimo, Diyue berkata dengan lemah, jika aku terluka, tidak mungkin beberapa dari mereka mundur. Bab 2937 1 lawan 7 Selain itu, lawannya adalah semua kaisar puncak, ini adalah kekuatan Diyue. Apa asal mula, Chang? Suzimo bertanya. Tidak yakin. Diyue berkata, jumlah orang kuat ini pada awalnya tidak banyak, tetapi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Setelah mereka tiba di alam gurun besar, mereka mulai bertarung dan membunuh. Tanpa alasan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam gurun besar dihancurkan oleh mereka. Kekuatan apapun, ras apapun, hanya dengan menyerah dan mematuhi, Chang, mereka bisa beruntung untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka melawan, mereka akan dibantai sampai mati. Suzimo sedikit mengernyit. Munculnya, Chang, seperti bencana yang tidak terduga untuk Great Wilderness. Makhluk dari 10 ribu ras hidup secara normal di alam gurun besar, tiba-tiba kehabisan sekelompok orang kuat, membunuh di mana-mana, tidak ada alasan sama sekali, makhluk dari 10 ribu ras hanya bisa melawan. Dai Yue berkata, Kaisar dan yang kuat melukai akarnya, dan mengguncang dunia yang padat, sulit untuk disembuhkan, dan banyak sumber energi yang dibutuhkan. Kelompok Kaisar dan orang-orang kuat di, Chang, menghilang setiap kali mereka terluka. Tapi mereka akan segera sembuh dan kembali. Ini adalah kekuatan, Chang. Suzimo berkata, dengan kata lain, di belakang, Chang, mungkin ada tempat dengan sumber ki dalam jumlah besar, yang memungkinkan mereka memperbaiki dunia yang rusak lebih cepat. Dai Yue mengangguk. Suzimo tiba-tiba bertanya, apakah ada tanda khusus di antara, Chang terkuat, seperti token identitas. Memiliki. Dai Yue berkata, setiap makhluk dari, Chang, akan memiliki tanda dari bahan khusus di pinggang, dengan kata, Chang tertulis di atasnya. Chang Zi. Suzimo mengeluarkan token lain dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Dai Yue, dan berkata, tapi token ini. Dai Yue melihat, mengangguk, dan berkata, token itu terbuat dari bahan yang sama, tetapi tulisan di atasnya berbeda. Token Suzimo memiliki kata, Yan, tertulis di atasnya, tapi dia mendapatkannya dari pemuda yang meninggal di tangannya di sembilan neter tanah dosa. Suzimo merenung sedikit, dan tiba-tiba bertanya, Pernahkah Anda mendengar tentang pengadilan surgawi? Pengadilan surgawi? Dai Yue menggelengkan kepalanya. Suzimo menceritakan apa yang diatemui di Jeyu Xinlen. Dai Yue berkata, kebanyakan kaisar dan orang kuat dapat menyadari bahwa di belakang Feng Tian Rilem, pasti ada raksasa, dan sekarang tampaknya itu harus menjadi istana surgawi ini. Suzimo berspekulasi, Chang, sebagian besar berasal dari surga. Namun, dia masih tidak tahu apa arti Chang dan Yan pada token itu. Mungkinkah dua kekuatan di istana surgawi? Di mana surga? Dai Yue sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bertanya, kamu menghancurkan Jeyu Xinlen, dan masih ada tanda menyala di telapak tanganmu. Pasti akan ada seseorang dari surga mengejarmu, bagaimana kamu keluar dari krisis? Sekarang saya ingin datang, mengejar dan membunuh orang kuat saya, itu harus menjadi kaisar tertinggi. Suzimo berkata, kekuatan saya tidak dapat bersaing dengan kaisar puncak sama sekali, tetapi dalam proses melarikan diri, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Di langit berbintang, saya tiba-tiba melihat burung pegar putih. Baik. Mendengar ini, ekspresi Dai Yue berubah, dia menoleh, melihat ke atas dan ke bawah Suzimo, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu bertemu dengannya? Siapa dia? Suzimo tertegun dan bertanya balik. Kaisar jahat. Dai Yue terdiam lama sebelum dia mengucapkan dua kata dengan lembut. Kaisar jahat. Suzimo memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata, setelah melihat burung pegar putih itu, sepertinya aku telah memasuki dunia lain. Di dunia itu, hitam dan putih terbalik, dan aku bodoh. Aku samar-samar ingat bahwa aku bertemu dengan seorang pria bernama, Aksi. Gadis kecil. Apakah dia kaisar jahat? Dai Yue menganggup, ekspresinya agak rumit. Tubuhnya, apakah burung pegar putih itu? Suzimo bertanya lagi. Dai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya mimpi yang dia ciptakan, mimpi burung pegar putih, dan orang yang bertemu itu tidak diketahui. Semua yang kamu alami ada dalam mimpi yang dia ciptakan. Jadi, saat kamu bangun, akan banyak hal yang tidak bisa kamu ingat. Ini salah satu ciri mimpi. Selain itu, dalam mimpi, Anda tidak dapat membedakan apakah Anda berada dalam kenyataan atau dalam mimpi. Segala sesuatu dalam mimpi, tidak peduli betapa anehnya, Anda tidak akan melihat adanya kelainan dalam mimpi. Hanya setelah bangun dari mimpi Anda akan merasa aneh dan tidak masuk akal. Suzimo tercengang. Semua yang dikatakan Dai Yue benar-benar konsisten dengan apa yang dia rasakan. Tidak heran, dia berusaha keras untuk mengingat pengalaman hidup itu, tetapi dia hanya bisa mengingat beberapa fragment yang terfragmentasi. Tidak heran, di dunia itu, banyak hal aneh dan tidak dapat dijelaskan terjadi, tetapi pada saat itu, dia tidak melihat adanya kelainan. Seolah-olah di dunia itu, dia tidak bisa berlatih, seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengingat seni bela diri. Di dunia gelap yang penuh dengan kebohongan, dia tidak pernah menyerah, keluar dari tempatnya, dan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tapi dia hidup seumur hidup. Setelah dia bangun dari mimpinya, dia merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata, seolah-olah dia bermimpi. Kaisar jahat. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, siapa dia? Mengapa dia menciptakan mimpi seperti itu dan menyeretku ke dalamnya? Dalam mimpi itu, saya sepertinya telah melihat Kaisar Puncak yang mengejar saya di pengadilan Surgawi, tetapi ketika saya bangun, Kaisar Puncak telah menghilang. Dia tidak akan muncul. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Meninggal. Dai Yue terdiam dan berkata, ini bukan kematian, tapi hidup lebih baik dari kematian. Aku baru saja memberitahumu bahwa seseorang memberitahuku sesuatu tentang Kaisar Agung, dunia seribu besar, dan orang itu adalah Kaisar jahat. Dai Yue berkata, awalnya saya tidak ingin Anda berhubungan dengan masalah ini, tetapi saya tidak berharap Anda masih akan bertemu dengannya. Sebenarnya, mimpi burung pegar putih yang kamu temui itu seperti ujian untukmu. Jika, dalam mimpi itu, Anda diasimilasi oleh kegelapan di sekitar Anda, jatuh, berkompromi, dan menyerah, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari mimpi itu. Kamu akan tenggelam ke dalamnya selamanya, menjadi salah satu binatang di dalam. Kaisar jahat ini memiliki watak yang menyendiri dan berperilaku aneh. Jika orang yang dipilih olehnya, tidak peduli siapa dia, akan diseret ke alam mimpi itu untuk diuji. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu bisa bertahan, jika kamu tidak lulus ujian, kamu akan direduksi menjadi binatang buas, dan kamu akan binasa di dunia itu selamanya. Hidup lebih baik daripada kematian. Mendengar ini, Suu Zimo tiba-tiba teringat bahwa Asia pernah berkata dengan getir, mereka hanyalah segerombolan binatang buas. Mendadak. Hati Suu Zimo bergerak, dan kilatan cahaya melintas di benaknya, seolah-olah beberapa informasi yang sangat penting muncul. Binatang buas, binatang buas. Suu Zimo perlahan berkata, Kaisar jahat ini mungkin salah satu dari enam alam, Kaisar agung alam binatang. Mendengar ini, Dai Yue menatap Suu Zimo dengan heran, lalu mengangguk, dan berkata, kamu tahu cara binatang. Bab 2938 Cara hewan, salah satu dari enam cara, bukanlah rahasia. Tetapi Suu Zimo sedikit terkejut mengetahui bahwa ada hal lain dalam kehidupan hewan dan keberadaan Kaisar yang hebat. Suu Zimo tersenyum, dan berkata, saya tidak hanya tahu cara binatang, saya juga tahu bahwa Anda pernah ke Yin Chao Jifu, tempat Anda dibantai. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Biasanya, mustahil bagi siapapun untuk mengetahui hal ini kecuali makhluk di Yin Chao Jifu. Dai Yue berkata, sepertinya setelah kamu naik, kamu mengalami banyak hal. Keduanya banyak berbicara di Blue Estone, tetapi Dai Yue berpelukan dengannya dan tertidur kemudian, dan dia tidak menyebutkan pengalaman itu setelah dia melonjak. Apa yang terjadi di Great Wilderness World? Suu Zimo bertanya. Dai Yue melihat kekejauhan, menunjukkan sedikit ingatan. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, di awal kemunculan, Chang, meskipun ada beberapa kaisar puncak, mereka jauh lebih lemah dari yang sekarang. Kami bertempur beberapa kali, dan akhirnya terjadi pertempuran hebat. Dalam pertempuran itu, Chang menderita kerugian besar dan menghancurkan beberapa kaisar dan orang kuat. Sisanya terluka parah dan saya juga terluka. Saat ini, saya melihat burung pegar putih. Munculnya burung putih berarti kaisar jahat telah muncul. Suu Zimo bertanya, apakah Anda juga terseret ke alam mimpi itu? Dai Yue menganggup dan berkata, namun, setelah 10 tahun jatuh ke dalam mimpi burung pegar putih, aku menyadari ada sesuatu yang salah dan menghancurkan mimpinya. Suu Zimo tercengang. Dai Yue berkata dengan santai, tetapi hanya dia yang tahu kesulitan ini. Dengan hati daunnya, dia jatuh ke dalam mimpi seekor burung pegar putih, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri, dan dia bangun. Terlebih lagi, ini adalah mimpi yang diciptakan oleh kaisar jahat, dan Dai Yue benar-benar dapat menghancurkannya dan keluar darinya, yang menunjukkan metode Dai Yue. Dai Yue berkata, meskipun aku menghancurkan mimpiku, aku menemukan bahwa aku tidak lagi berada di alam liar, tetapi datang ke dunia yang sangat aneh, dikelilingi oleh makhluk dengan mata merah darah dan sangat agresif. Bisrod. Suu Zimo bertanya. Dai Yue menganggup dan berkata, makhluk merah darah ini tidak manusiawi. Mereka seperti ternak, mereka juga disebut roh jahat di dunia. Mendengar ini, hati Suu Zimo tergerak dan tiba-tiba ingin memahami sesuatu. Dai Yue melanjutkan, kaisar jahat muncul dan memberitahuku beberapa hal rahasia tentang kaisar agung, origen ki dan seribu dunia besar. Nanti, dia memberiku dua pilihan. Pertama, jika kamu menjadi kaisar dan memilih untuk melakukan sesuatu untuknya di masa depan, dia dapat mengirimku kembali ke alam liar yang besar sekarang. Adapun apa yang harus dilakukan untuknya, dia tampaknya teliti dan tidak mengatakan dengan jelas. Kedua, dia membiarkan aku pergi dan mengurus dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman Suu Zimo tentang Dai Yue, dia tidak akan pernah berkompromi dan dikendalikan oleh orang lain. Suu Zimo berkata, Anda pasti telah memilih cara kedua. Dai Yue mengangguk. Suu Zimo mengerutkan kening dan berkata, di jalur hewan, ada roh jahat hewan di mana-mana. Kamu adalah orang luar, dan sulit untuk berjalan ke sana. Jalan ini tidak mudah diikuti. Dai Yue berkata, roh-roh jahat ini tidak ada artinya bagiku. Tetapi tanpa kekuatan kaisar, mustahil untuk mendobrak penghalang antara jalan hewan dan dunia seribu tengah. Jadi, kamu memasuki dunia bawah. Suu Zimo bertanya. Dai Yue mengangguk. Suu Zimo sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya, masuk akal bahwa ada juga penghalang antarmuka antara dao hewan dan yin chao jifu. Bagaimana kamu memecahkannya? Dewa seni bela diri memasuki dunia bawah dari jalan neraka saat itu karena musim semi kuning neraka terhubung ke dunia bawah, dan penghalang antarmuka pada koneksi itu relatif lemah, dan dia bisa berhasil. Dai Yue berkata, di jalan hewan, ada air terjun cutian yang mengalir lurus ke bawah. Jika Anda mengikuti air terjun ini dan pergi ke hulu, Anda bisa memasuki sungai misterius. Pikiran Suu Zimo melintas, dan dia berseru, tetap. Sentuhan kejutan melintas di wajah Dai Yue. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, ini Styx. Pada awalnya ketika di Hell Road, Voight Yasha dan Bitterspring Prisoner pernah menceritakan beberapa legenda tentang Styx, Dewa Marsial Dao juga mencoba menyelinap ke Styx. Namun, setelah gagal bertahan lama, dia kembali. Jiu Kuan of Hell memiliki berbagai kekuatan aneh dan kuat, dan sumber Jiu Kuan adalah Styx. Di jalan hantu, ada sungai kehidupan tempat tinggal ibu hantu Brahma. Dan sumber dari sungai kehidupan ini juga dari Styx. Karena itu, ketika Dia Yue mengatakan bahwa ada air terjun cutian di jalan hewan, dia pertama kali memikirkan Styx. Dengan cara ini, Styx kemungkinan besar memiliki tujuh anak sungai, yang menghubungkan Liu Dao dan dunia bawah. Dai Yue sepertinya mengingat sesuatu, menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya sedikit cemburu, dan berkata dengan suara kental, ada kengerian besar di ujung Styx, kamu harus berhati-hati. Hati Su Zimo bergetar. Apa yang membuat Butterfly Moon begitu cemburu? di ujung Styx. Setelah beberapa saat, Dia Yue melanjutkan, setelah memasuki Styx, saya pergi ke sungai dan bisa memasuki dunia bawah. Yin Chow Jifu memiliki aturan dan hukumnya sendiri. Hanya jiwa yang bisa memasuki dunia bawah. Dengan keberadaan daging dan darah seperti itu, Dai Yue menerobos ke dunia bawah, dan itu pasti akan menarik pengepungan dan blokade dari pusat kekuatan dunia bawah, dan pecahnya pertempuran besar secara alami tidak bisa dihindari. Warna dingin melintas di mata Dai Yue, dan dia berkata dengan ringan, semua kaisar hantu berbicara dengan kasar. Mereka ingin membuatku tetap di dunia bawah selamanya, jadi aku membunuh sepanjang jalan. Dai Yue berkata dengan ringan, tetapi Su Zimo tahu bahwa Dai Yue telah membunuh lebih dari selusin kaisar Dai Mansion di rumah Yin Chao Di, termasuk lima kaisar hantu. Lima kaisar hantu semuanya adalah kaisar tertinggi. Dai Yue berkata, kemudian, saya pergi jauh-jauh ke gunung Baudu dan melihat enam pintu masuk. Meskipun aku membunuh beberapa kaisar hantu dari dunia bawah, aku juga terpukul dengan keras, jadi aku melompat ke dalam kemanusiaan. Berbicara tentang ini, Dai Yue berhenti sebentar, melihat ke samping pada Su Zimo di sampingnya, dan berkata, ketika aku bangun, kamu telah mengambilnya. Su Zimo kaget dan tercengang. Kejadian ini benar-benar melebihi harapannya. Dai Yue tiba-tiba datang ke benua sepi surgawi dengan cara ini. Enam alam dibagi menjadi surga, kemanusiaan, asura, hantu, hewan, dan neraka. Mungkinkah dikatakan bahwa manusiawi akan mengarah ke benua Tianhuang? Atau apakah itu berarti umat manusia akan menuju ke dunia Xiaokian? Hanya saja karena kebetulan, Dai Yue kebetulan mendarat di benua sunyi surgawi, salah satu dari ratusan juta dunia kecil. Su Zimo tiba-tiba memikirkan hal lain. Selir Yu pernah berkata bahwa karena dia telah memperoleh bunga dari pantai lain di benua sepi surgawi, dia dapat mempertahankan ingatan tentang kehidupan sebelumnya setelah dia meninggal. Namun, bunga higan hanya tumbuh di kedua sisi jalan Huangkuan di Yin Chao Difu, dan tidak mungkin muncul di benua Tianhuang. Dan Dai Yue datang ke benua sunyi surgawi melalui umat manusia dari istana bawah tanah. Ketika Anda meninggalkan dunia bawah, apakah Anda pernah memetik bunga lain? Su Zimo bertanya tanpa sadar. Dai Yue sedikit mengernyit, mengingat sejenak, dan kemudian berkata, sepertinya aku memiliki beberapa kesan. Saat itu, aku melihat beberapa bunga merah cerah tumbuh di pinggir jalan, mirip dengan warna jubahku, jadi saya memilih satu. Hanya saja ketika saya bangun, bunganya hilang, dan saya tidak mencarinya. Bab 2939 Betulkah? Bunga pantai lainnya adalah benua sunyi surgawi yang dibawa di Ai Wei dari rumah Yin Chao Di. Hanya saja, secara tidak sengaja, Yu Fei mengerti. Setelah selir naik, tubuh dan jiwanya jatuh ke dunia bawah dan dibaptis oleh mata air kuning, namun, dia mampu menyimpan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya dan terlahir kembali di neraka karena bunga ini dari sisi lain. Masalah ini dipecahkan, tetapi keraguan yang lebih besar muncul di hati Suzimo. Kemanusiaan, benua Tianhuang. Suzimo sedikit mengernyit, melamun. Tentu saja, mungkin kebetulan bahwa Dai Yue turun ke benua surgawi yang sunyi melalui manusia. Tapi mungkin tidak. Meskipun benua Tianhuang adalah salah satu dari miliaran dunia kecil, ia memiliki beberapa perbedaan aneh dari dunia kecil lainnya. Di setiap dunia seribu kecil, kurang lebih, akan ada beberapa harta yang diturunkan dari alam atas. Ini masih masuk akal. Tetapi beberapa harta di benua desolate tidak hanya dari alam atas. Seperti keberuntungan Qinglian yang dia dapatkan, sepertinya itu sangat mungkin datang dari dunia yang hebat. Cahaya lilin dan Yuying dua batu ilahi di tubuh Qinglian Zen tidak ada di dunia seribu tengah, dan mereka mungkin juga berasal dari dunia seribu besar. Apa yang spesial dari benua Tianhuang? Su Zimo tidak bisa memahaminya untuk beberapa saat, dia mengerang sedikit, dan berkata, Aku baru saja menemukan satu hal, iblis jahat di mulut Feng Tianji. Kupikir itu berarti seseorang. Sekarang tampaknya yang disebut iblis jahat harus mengacu pada kaisar jahat dan raja iblis. Saya hanya tidak tahu, dari mana asal usul iblis. Binatang buas di bawah kaisar jahat disebut roh jahat. Secara logis, di bawah raja iblis, harus ada kerumunan iblis untuk diikuti. Dai Yue berkata, Asura adalah iblis. Asura cemburu, dengan kebencian dan kemarahan, pemberani dan tak kenal lelah, dan mampu bertarung, penguasa Asura adalah iblis. Su Zimo menunjukkan ekspresi bingung. Banyak kabut yang menyelimuti hatiku berangsur-angsur menghilang. Su Zimo berkata, dalam sepuluh zaman terakhir, telah terjadi beberapa turbulensi besar yang melanda tiga ribu alam dan mempengaruhi semua makhluk hidup. Sekarang tampaknya satu sisi kemungkinan besar adalah surga di belakang alam Feng Tian, dan yang lainnya adalah raja iblis. Dan kaisar jahat. Mungkin, itu juga termasuk penguasa dunia bawah, penguasa jalan hantu, dan penguasa neraka. Dai Yue juga menganggup dan berkata, Apa yang kaisar jahat ingin saya bantu saat itu adalah untuk menantang istana surgawi. Bagaimana menurut Anda? Su Zimo bertanya. Kekuatan kedua sisi secara bertahap menjadi jelas, dan hutan belantara besar tempat Butterfly Moon berada, termasuk seluruh dunia Zhong Qian, berada di posisi tengah. Di belakang, Chang, adalah pengadilan surgawi, yang berarti Dai Yue sudah bentrok dengan pengadilan surgawi. Tetapi antara Dai Yue dan kaisar jahat, tampaknya mereka juga tidak bahagia. Alasan mengapa Dai Yue terluka parah dan jatuh di benua surgawi yang sunyi adalah karena kemunculan kaisar jahat. Tidak tahu. Dai Yue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara langit dan bumi. Jika suatu saat saya ingin pindah, pasti ada alasan saya sendiri, tidak dianiaya. Su Zimo mengerti arti dari Butterfly Moon. Terlepas dari surga atau istana bawah tanah, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Mereka bahkan tidak tahu mengapa kedua kekuatan itu bertempur. Dai Yue saat ini tidak membantu satu sama lain, dan di masa depan, apakah dia membantu surga atau dunia bawah, itu akan menjadi pilihannya sendiri. Dai Yue berkata, Saya tidak ingin memberitahu Anda identitas kaisar jahat sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, saya tidak ingin Anda terlibat dalam bencana ini. Saya takut, saya sudah di dalamnya. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saat ini aku memiliki identitas lain, yaitu penguasa neraka. Baik. Dai Yue mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Su Zimo memberitahu Dai Yue tentang beberapa hal yang dia alami setelah terbang. Di antara mereka, dia menerima warisan kaisar agung, didorong ke dalam sumur kuno oleh penjaga makam, jatuh ke jalan neraka, kemudian masuk ke dunia bawah, memasuki jalan hantu, dan kembali ke alam atas. Ada hal lain. Dai Yue berpikir, berbisik, sepertinya pemilik makam juga ingin memenangkan hatimu, berdiri di sisi dunia bawah, jadi dia akan mendorongmu ke neraka. Su Zimo mengangguk. Bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin membantu dunia bawah? Dai Yue bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak hal yang masih belum diketahui. Aku tidak ingin berdiri di samping. Lagipula, aku tidak memiliki kekuatan saat ini. Setelah jeda, Su Zimo memandang di Ewe, mengangkat telapak tangan yang mereka berdua pegang, dan tersenyum, jika kamu ingin berdiri, aku akan berdiri di sisimu. Baik. Keduanya tersenyum satu sama lain. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya, orang macam apa kaisar jahat itu? Untuk sementara, dia masih tidak bisa mengasosiasikan gadis kecil yang kurus dan malang dalam ingatannya dengan penguasa dao hewan. Dai Yue ragu-ragu untuk waktu yang lama, sepertinya mempertimbangkan bagaimana menggambarkannya. Dia istimewa. Dai Yue berkata, sulit untuk mendefinisikan dia untuk kebaikan dan kejahatan, baik dan jahat. Di dunianya, hanya ada dua jenis makhluk, satu manusia dan yang lainnya adalah hewan. Terlepas dari asal, ras, dan tingkat kultivasi, begitu dia memasuki alam mimpi yang dia ciptakan, dia hanya bisa bertahan jika dia tidak diasimilasi oleh kegelapan di dalam. Dalam mimpi, ketika Anda melihat seseorang dalam kesulitan, Anda akan menertawakan mereka, jatuh ke batu, dan menertawakan, Anda akan jatuh ke alam hewan, dan menanggung gigitan dan siksaan hewan lain berulang kali, dan kehidupan lebih baik dari kematian. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan jatuh ke alam binatang. Kejahatan yang telah dilakukan orang-orang ini, kaisar jahat akan membiarkan mereka menanggungnya berulang kali di alam hewan. Ini adalah pembalasan di mulutnya. Dia percaya pada reinkarnasi surga, dan percaya bahwa ada kejahatan di dunia ini. Jika seseorang melakukan kejahatan dan tidak mendapatkan pembalasan, dia akan menyeret mereka ke alam binatang. Apakah kamu tidak menyalahkan dia? Su Zimo bertanya. Pada awalnya, bagaimanapun, itu adalah kaisar jahat yang melibatkan Butterfly Moon dalam mimpi burung pegar putih, terperangkap di alam hewan, dan kemudian melewati dunia bawah, memasuki alam manusia, dan jatuh ke benua liar sebelum kembali. ke padang gurun yang luas. Dai Yue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tentu saja ada kebencian pada awalnya, tetapi selama tiga tahun di kota Pingyang, dia secara bertahap mengetahuinya. Dia tidak benar-benar berarti apa-apa bagiku. Jika dia benar-benar ingin membuatku tetap di alam hewan, aku tidak bisa pergi sama sekali, dan bahkan jika dia ingin aku jatuh ke dalam mimpi selamanya, aku tidak bisa keluar. Aku baru saja menghancurkan mimpinya, dan mimpi yang dia ciptakan dapat ditumpangkan, satu demi satu, tanpa akhir. Aku membantai di dunia bawah, dan mengejutkan seorang kaisar agung, yang seharusnya menjadi penguasa dunia bawah. Tapi kemudian, penguasa dunia bawah tidak bergerak, dan itu pasti ada hubungannya dengan dia. Suzimo merenung sedikit, mengeluarkan Leontine Giok putih dari tas penyimpanannya, dan berkata, aku keluar dari mimpi itu, dan ada Leontine Giok di telapak tanganku. Oh. Dai Yue sedikit terkejut, setelah menerima Leontine Giok, dia mengembalikannya kepada Suzimo tanpa melihat apa yang membuatnya terkenal. Aku ingat Leontine Giok ini sangat penting baginya. Dia bisa memberikan Giok ini padamu, jadi dia benar. Anda memang berbeda dari yang lain, terimal. Bab 2940. Suzimo menyimpan lagi Leontine Giok putih itu, tiba-tiba teringat hal lain, dan bertanya, berapa lama hidup kaisar? Dai Yue berkata, kehidupan kaisar adalah sekitar 10 juta tahun. Jika kaisar termasuk dalam alam besar berikutnya, kehidupan kaisar pasti lebih dari 10 juta tahun. Juga, kaisar besar dalam sejarah hampir tidak pernah mati. Kebanyakan dari mereka jatuh di bawah malapetaka langit dan bumi, sehingga sulit untuk memprediksi umur panjang kaisar agung. Suzimo berkata, sejauh yang saya tahu, umur panjang kaisar di era terakhir meninggal dengan baik, dan rentang hidupnya hanya 20 juta tahun. Dua kemungkinan. Dai Yue berkata, pertama, kehidupan kaisar adalah 20 juta tahun. Kedua, kehidupan makhluk di tengah seribu dunia dibatasi oleh aturan langit dan bumi, dan batas atas kehidupan adalah 20 juta tahun. Masih salah. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun enam alam berdiri berdampingan dengan dunia seribu tengah, mereka juga berada di bawah dunia seribu besar. Secara logis, kaisar agung dalam enam cara juga harus memiliki batas atas kehidupan. Tapi kaisar jahat, raja iblis, telah ada beberapa zaman sebelumnya. Saya khawatir ada ratusan juta tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa hidup begitu lama? Dai Yue menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa memahami hal ini. Selama beberapa zaman, sebagian besar kaisar besar dari seribu dunia tengah telah jatuh di bawah bencana langit dan bumi, tetapi kaisar jahat, raja iblis, masih hidup sampai sekarang. Suzimo merenung, atau, kaisar jahat, raja iblis, sudah lama meninggal, tetapi bisakah dia kembali dari kematian dalam setiap kehidupan? Namun tak lama kemudian, Suzimo membantah gagasan tersebut. Kaisar Agung sudah menjadi batas atas kekuatan dunia seribu tengah. Ingin membangkitkan kaisar yang hebat, kekuatan macam apa itu? Bahkan, penguburan surga, tidak bisa melakukannya. Mengapa Chang ingin menaklukkan hutan belantara besar? Suzimo bertanya. Aku tidak tahu, dan itu tidak masalah. Dai Yue berkata, ingat apa yang saya katakan kepada Anda, alam atas seperti hutan yang berdarah dan gelap. Sepuluh ribu ras bertahan hidup seperti berjalan di atas es tipis, dan kekuatan lain dapat masuk kapan saja dan membunuh secara sembarangan. Makhluk dari semua ras di Great Wilderness seperti sekelompok semut di mata Chang. Tidak ada alasan yang dibutuhkan. Pada awalnya, Chang bahkan tidak menempatkan makhluk Great Wilderness di matanya. Dia hanya menginjaknya, seolah-olah mengambil langkah acak di hutan, tanpa melihat ke bawah sama sekali. Hanya saja, dia tidak menyangka dia akan menginjak batu dengan kaki ini. Saat berbicara, mata Dai Yue berbalik dan mendarat di tanah tidak jauh. Dalam sekejap, sepertinya waktu semakin cepat. Di tanah yang keras, beberapa rumputan yang lemah dan lembut tumbuh dengan kuat, penuh semangat dan vitalitas. Seekor kupu-kupu berterbangan dan mendarat di rumputan kecil ini. Mendadak. Hembusan angin bertiup, pasir dan bebatuan terbang. Hembusan angin ini datang dengan sangat tiba-tiba, menyapu kupu-kupu itu, menghancurkan sayapnya yang tipis, dan sepertinya ingin menerbangkannya ke kejauhan, mencabik-cabiknya. Kupu-kupu ini, di tengah angin kencang, terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Sayap di punggungnya hampir harus dipatahkan. Tapi kupu-kupu ini tetap tidak bergerak, dan bertarung melawan angin bersiul di sekitarnya dengan diam-diam. Lihat rumput kecil ini, tidak peduli seberapa keras bumi ini, ia akan selalu keluar dari tanah. Suara DIY tiba-tiba terdengar, hembusan angin ini bisa meniup pasir dan kerikil, tapi tidak bisa menggerakkan kupu-kupu tipis. Ini adalah kehidupan. Tidak peduli betapa lemahnya balapan, itulah hidup. Kekuatan hidup terletak pada ketidaktaatan. Mendengar kata-kata ini, hati Suzi mo kaget. Pada saat ini, dia merasakan cara DIY. Justru karena ketidaktaatan semacam inilah DIY dapat bangkit dari klan kupu-kupu terlemah dan tumbuh ke langkah ini hari ini. Dai Yue bertanya lagi, apakah Anda tahu mengapa saya mengajari Anda daofa di kota Pingyang saat itu? Suzi mo berkata, kamu pernah berkata bahwa kamu ingin memahami periode sebab dan akibat ini. Ini hanya satu alasan. Dai Yue berkata, jika Anda menghadapi penindasan dari jindan yang asli, dan Anda memilih untuk menyerah dan berkompromi, saya juga akan mengajari Anda dao dan mengakhiri periode sebab dan akibat ini, tetapi saya secara pribadi tidak akan mengajari Anda latihan dan tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Karena kamu tidak berlutut, aku merasakan jenis ketidaktaatan, jenis kekuatan hidup di tubuhmu. Suzi mo tercengang. Tidak heran, Dai Yue telah tinggal di rumahnya selama dua tahun, dan hampir tidak pernah berbicara dengannya. Tetapi setelah kejadian itu, Dai Yue berinisiatif untuk menemukannya, untuk mewariskan taoisme kepadanya, dan membawanya ke dalam latihan. Pada saat ini, kupu-kupu, yang telah bertahan dalam angin kencang, tiba-tiba mengepakkan sayapnya sedikit. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak diam. Pada saat berikutnya, sayap gemetar di punggung kupu-kupu memicu badai yang lebih mengerikan, menyapu alun-alun. Dan kupu-kupu ini, berdiri di tengah badai, seperti dewa. Dua kelompok api ungu secara bertahap muncul di mata Suzi mo. Adegan barusan bukanlah kebetulan. Butterfly Moon sedang berhotbah. Itu hanya metode Tao, tentu saja tidak mungkin bagi Suzi mo untuk meningkatkan ranahnya, tetapi untuk dua tubuh nyata, banyak wawasan yang bisa didapat darinya. Melihat Suzi mo yang telah mencerahkan Dauva, Dai Yue mengangguk sedikit, dan sentuhan apresiasi melintas di matanya. Pada saat ini, ekspresi Dai Yue bergerak, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat kekejauhan, dan seluruh dirinya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Lembah Kupu-Kupu Di Aula Pertemuan Ketika Dai Yue tiba, delapan kaisar iblis dari Wilderness Timur telah dihitung. Ada apa? Dai Yue duduk di tengah, dengan jubah merah seperti darah, memancarkan aura yang kuat, dan bertanya dengan samar. Selain Suzi mo, Dai Yue secara tidak sengaja akan menunjukkan sisi lemah, tetapi di depan orang lain, dia adalah kaisar monster kupu-kupu darah yang terkenal dan tak terkalahkan. Ada pergerakan yang tidak biasa dari Pegunungan Taya. Huang Heilongdi duduk di kursi, tidak bangun, dan berkata dengan suara yang dalam, Chang seharusnya melakukan sesuatu pada Pegunungan Taya. Saya khawatir Tian Wu sendiri tidak akan mampu menolaknya. Kolusi Tian Wu dengan operasi kaki sudah mati. Jalan kupu-kupu bulan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi dari para kaisar iblis yang hadir sedikit berubah. Kaisar iblis dapeng berkata, dalam hal ini, mari kita tinggalkan Pegunungan Taya, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri dan tidak bisa mendukungnya. Tidak benar untuk menyerah. Gambar kaisar iblis mengerutkan kening dan berkata, Pegunungan Taya, ada lusinan kerajaan, dan ratusan juta makhluk hidup. Setelah Anda menyerah, Chang Chang langsung masuk. Saya tidak tahu berapa banyak ras dibantai. Lalu apa yang harus dilakukan? Kaisar iblis ular misterius berkata, jika kita pergi untuk mendukung, pegunungan tempat kita berada kosong, dan Chang memanfaatkannya, dan kerugian akan lebih besar. Huang Heilongdi tiba-tiba berkata, jika kupu-kupu udara itu maju, ia harus mampu menahan serangan Chang, tapi... Setelah jeda, Huang Heilongdi melihat ke arah Dai Yue dan berkata, tidak lama setelah perang terakhir, kupu-kupu udara adalah lukamu. Wajah Dai Yue tanpa ekspresi, dia melirik Huang Heilongdi, dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Tidak apa. Huang Heilongdi berkata, saya berpikir, jika luka Anda belum sembuh, pegunungan Tai Yue tidak akan mampu menahannya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum seluruh alam gurun timur ditelan oleh Chang. Karena ini masalahnya, mengapa kita harus terus bersikeras? Kita harus tunduk secepatnya. Dengan kekuatan tempur beberapa dari kita, di bawah komando Chang, kita mungkin bisa melakukan sesuatu. Terima kasih telah menonton!